Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Jalomuhtar dari jurusan otomasi sistem permesinan Politeknik Ati Makassar. Pada video kuliah kali ini kita masih melanjutkan kuliah elektronika dengan pokok bahasan bipolar junction transistor bagian yang keempat. Dan pokok bahasannya akan kita uraikan pada pertumbuhan kali ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana menentukan garis beban transistor. Yang kedua adalah bagaimana menentukan atau menghitung titik kerja transistor. Serta diserta dengan contoh-contoh soal dari kedua pokok bahasan tersebut. Selamat menyaksikan. Kita lanjutkan dengan sub-pokok bahasan yang pertama yaitu garis beban transistor. Jadi pertama-tama sebelum transistor berfungsi dengan baik maka perlu diatur sering dengan rupa rangkaian DC yang mendukungnya sehingga bisa bekerja baik sebagai penguat maupun sebagai saklar. Kita ambil contoh pada contoh gambar A ini. Gambar A. Ada transistor PCE. Transistor ada PCE-nya, ada IRB-nya, ada IRC, ada PCC, ada PBB. Nah pengaturan seperti ini dimaksudkan agar transistor ini bisa bekerja. Dan pengaturan rangkaian seperti ini kita kenal dengan bias basis atau base bias. Kenapa dikatakan bias basis? Karena arus basis yang menentukan titik kerja transistor. Jadi IC-nya ditentukan oleh IB, BC ditentukan oleh IB. Jadi IB yang menentukan segala-galanya. Sehingga dikatakan bias basis atau base bias. Kita ambil contoh misalnya RB, tahanan basis adalah 1 Mega Ohm. Maka arus basisnya itu fix menjadi 14,3 Mikro Amper. Karena IB sama dengan PBB dikurang PB dibagi IRB sama dengan 15 kurang 0,7. Dibagi 1 x 10 pangka 6 Ohm. Dan diperoleh 14,3 Mikro Amper. Sekarang bagaimana kalau beta DC-nya sama dengan 100 atau faktor pengaturan arus sama dengan 100. Maka berdasarkan hasil perhitungan IB tadi bisa kita hitung berapa IC. Karena pada kuliah sebelumnya kita ketahui bahwa IC dengan IB itu berhubungan erat. Artinya IC sama dengan beta DC dikali dengan IB. Di sini kita peroleh dari perhitungan sebelumnya yaitu 100 dikali 14,3 x 10 pangka minus 6 Amper. Kita peroleh 1,43 mili Amper. Sehingga sekarang kita dapat IC-nya berapa. Maka bisa kita hitung berapa tegangan pada RC. Yaitu berapa arus yang mengadil melalui RC. Dikali dengan berapa-berapa besarnya tahanan RC. Dan PC di sini sama dengan jumlah PCC dikurangi dengan berapa tegangan pada RC. Itulah PCC karena sigma tegangan pada loop tertutup harus sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh PC sama dengan PCC dikurangi dengan IC kali RC sama dengan 15 dikurangi dengan 1,43 x 10 pangkat minus 3 x 3 x 10 pangkat 3. Di sini pangkatnya saling cancel. Ini minus, ini plus. Nah kalau digabung jadi jumlahnya jadi 0. Sehingga kita peroleh 1,43 x 3 x 3 menjadi PCC sama dengan 10,7 volt. Nah dua angka tadi IC 1,43 mili Amper dan PCC 10,7 volt. Yang disebut dengan titik kerja transistor. Artinya transistor ini akan bekerja kalau IC-nya sebesar 1,43 mili Amper dan PC-nya sebesar 10,7 volt. Nah cara yang kedua adalah dengan menggunakan grafik. Jadi kita mengacu pada gambar yang sama tadi yaitu PCC 15 volt, PB 15 volt, RC 3 kilo ohm dan RB-nya bisa kita atur. Sekarang titik ini dapat ditentukan dengan pendekatan grafik disebut dengan pendekatan garis bulan. Yaitu grafik hubungan antara IC dan PC. Sekarang PCE sama dengan PCC dikurangi IC kali RC. Jadi kita cari keluarkan IC-nya, IC sama dengan PCC dikurangi PCC dibagi dengan RC. Jika persamaan PCE dengan IC kita gambar akan membentuk persamaan garis lurus. Karena disini tidak ada pangkat ya. Semua perkalian langsung. Jadi misalnya kita mengacu kepada gambar A tadi, gambar yang ini, maksudnya yang di gambar A ini. Kita mengacu ke sini, kita akan hitung berapa IC dan PCE. Misalnya kita cari pada saat PCE sama dengan 0, apa yang terjadi? IC sama dengan PCC dikurangi PCE dibagi 3 kilo ohm. Kita dapatkan IC sama dengan 15 kurangi 0, dibagi 3 kilo ohm. Sama dengan 5,10-3 ampere atau 5 mili ampere. Inilah arus IC maksimum ketika PCE sama dengan 0. Kemudian koordinat IC 5 mili ampere dan PCE 0 merupakan titik paling atas grafik garis hubungan transistor. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau IC sama dengan 0. Nah, kalau IC sama dengan 0 berarti, kita kembali ke persamaan tadi, disini, IC sama dengan 0, berarti 3 kilo ohm dikali IC sama dengan 0 juga. Dengan demikian, kita dapatkan 0 sama dengan 15 dikurangi PCE. Arti, PCE sama dengan 15 volt, itu sama dengan PCC. Jadi, kalau IC nya 0, artinya transistor ini tidak mengalirkan arus listrik, maka PCE, tegangan kolektor emitter itu sama dengan PCC sama dengan 15 volt. Nah, merupakan titik paling bawah grafik garis hubungan transistor. Kalau kita gambar seperti ini, jadi, yang tadi ya, ini yang paling atas, yaitu 5 mili ampere versus 0. Jadi, ketika ini PCE ditarik ke sini dari 0, maka kita dapatkan IC maksimum di sumbu Y. Nah, sumbu X-nya ketika IC kita tarik turun ke titik 0, maka PC-nya maksimum. Kedua titik ini disebut, ini disebut titik saturasi, saturation point, dan ini disebut titik cut. Nah, sekarang jika nilai RB bervariasi dari 0 sampai tata hingga, tapi PB-nya tetap, maka IC dan PC juga bervariasi. Nah, apabila semua titik koordinat IC dan PC di gambar akan membentuk garis lurus seperti pada gambar B. Jadi, ini garis merah ini merupakan titik-titik, apa namanya, IC versus PCE. Ya, dengan RB yang berubah-ubah. Ya. Sekarang, Yang kata lain bahwa garis beban merupakan visualisasi semua kemungkinan titik kerja transistor atau titik Q. Nah, ada dua titik yang perlu kita perhatikan, yaitu titik saturasi atau titik pada saat kolektor maksimum dan IC 0, disebut titik saturasi. Atau, IC saturasi sama dengan PCC dibagi dengan RC. Jadi, kalau ditanya berapa titik saturasinya, Ya, sebut saja IC saturasi sama dengan PCC dibagi RC. Titik yang perlu disebut titik cutoff. Titik cutoff paling gampang didapat, yaitu ketika IC sama dengan 0, maka PC cutoff-nya sama dengan PCC. Nah, ini kita akan gambar, IC dihubungkan dengan PCC cutoff membentuk namanya garis beban transistor. Ya. Sekarang, bagaimana pengertian saturasi dan cutoff sesungguhnya? Kita lihat gambar ini. Nah, ini rangkaian bias-basis seperti gambar A tadi. Ketika dia saturasi, maka titik kaki kolektor dan kaki emitter itu seolah-olah terhubung singkat. Sebaliknya, ketika dia cutoff, maka titik kolektor, titik emitter, dan titik basis itu terpisah. Artinya apa? Transistor ini bisa berfungsi sebagai konduktor dan bisa sebagai isolator. Itulah kelebihan transistor. Tanpa mencabut transistornya, dia bisa menjadi isolator, ya, kemudian bisa juga menjadi konduktor. Artinya transistor bisa jadi saklar. Sebagai contoh soal kita lihat, contoh soal, ini gambar A dan gambar B. Coba kita perhatikan gambar A itu PCC sama dengan 30V, gambar B PCC 9V. RC-nya sama, RC sama, sama-sama 3kΩ. RB juga sama, BB sama. Sekarang kita diminta bagaimana gambar garis beban kedua transistor ini. Penyelesaiannya kita lihat, kita gunakan rumus yang tadi, bahwa IC saturasinya sama dengan PCC dibagi RC, yaitu 30V dibagi 3kΩ. Kita poleh 10mA. Nah, sekarang, PC saturasinya sama dengan PCC, 30V. Ini gambar yang, gambar A, gambar yang pertama. Gambar yang ini, ya. Ini, gambar ini. Sekarang, gambar yang B. Gambar yang B, yang membedakan cuma PCC-nya. Nah, jadi kita masukkan nilai PCC dibagi RC, kita dapat 9V dibagi 3kΩ sama dengan 3mA. Dan PC saturasinya sama dengan PCC, sama dengan 9V. Nah, kalau kita gambar, kita gambar tadi hasil perhitungan kita, kita peroleh bahwa, untuk PCC 30V, maka yang berubah adalah IC maksimumnya dan PCC cutoff-nya itu besar, ya, 10 dan 30V. Kemudian, kalau PCC live 9V, IC maksimumnya 3mA dan PCC cutoff-nya 9V. Yang menarik di sini adalah, meskipun titiknya berbeda, tetapi kemiringan slope-nya itu sama. Nah, kalau contoh berikutnya kita lihat, kita bandingkan, yang tadi ini PCC berubah, ya. Kalau ini kita berubah, kita lihat, yang berubah RC-nya. Ini RC 3kΩ, ini RC 1kΩ. Yang lain sama, 15V PCC, 15V PCC. Kita mau gambar, bagaimana gambar bergaris beban kedua transistor ini. Apakah berbeda atau ada perubahan. Nah, kita lihat. Itu gambar A. RC 1kΩ, berarti C saturasinya sama dengan PCC, dibagi RC, 15V dibagi 1kΩ. Kita peroleh, IC maksimumnya 15mA. Dan PC cut off, sama dengan PCC, sama dengan 15V. Kemudian untuk gambar B, ya, kita lihat gambar B. RC 3kΩ. Berarti, IC 1x sama dengan PCC dibagi RC, sama dengan 15V dibagi 3kΩ. Itu kita peroleh sama dengan 5mA. Setelah kita hitung ya, 5mA. Dan PC cut off-nya sama dengan PCC, sama dengan 15V. Berarti, 5mA versus 15V. Nah, bagaimana gambarnya hasilnya? Kita lihat. Ini gambar di bawah, sorry. Ini gambarnya. Kita lihat, ternyata, kalau kita rubah nilai resistansi di RC-nya, itu akan merubah garis beban. Sangat berpengarung. Kalau dari RC berbesar, maka IC maksimumnya sama dengan 13mA. Jadi, semakin kecil RC, semakin besar IC maksimumnya, IC saturasinya. Sebaliknya, kalau RC kita berbesar, maka IC maksimumnya akan turun. Tetapi, karena PCC-nya sama, sama-sama 15V, maka PCC-nya tetap 15V. Jadi, yang merubah slope-nya. Kalau merubah slope, ya ganti RC. Itu tentang garis beban. Nah, sekarang kita melangkah ke sub-pokobahasan yang kedua, yaitu bagaimana menentukan titik kerja transistor BJT. Nah, kita ketahui bahwa setiap rangkaian transistor memiliki garis beban, berupa garis lurus. Yang menghubungkan PC saturasi dengan PC cut-off. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan titik Q atau titik kerja transistor. Karena kita ketahui bahwa kalau kita ingin transistor tersebut bekerja, maka titik Q-nya harus selalu berada di garis beban. Sekarang kita ambil contoh rangkaian. Rangkaian ini. Ini ada rangkaian dengan PBB-nya 15V, RB-nya 500kΩ, RC-3kΩ, dan PCC-nya 15V. Yang pertama kita hitung adalah menentukan berapa IC saturasi dan berapa PC e-card off untuk menggambar garis beban. jadi berdasarkan berdasarkan contoh sebelumnya, maka IC 1 RAI sama dengan PCC dibagi RC atau 15V dibagi 3kΩ. Kita peroleh arus saturasi atau arus maksimum sama dengan 5mA. Jadi tidak boleh lagi ada arus melewati 5mA pada rangkaian ini kalau setup-nya seperti ini. Sekarang PC e-card off itu dengan mudah kita cari bahwa PC e-card off sama dengan PCC sama dengan 15V. Sekarang kita ingin diminta untuk mencari berapa atau di mana titik Q-nya kalau beta DC-nya 100, beta DC-nya 50, atau beta DC-nya 150. Sekarang bagaimana caranya menghitung? Yang pertama kita hitung adalah berapa arus basisnya dulu. Nah dari rangkaian ini kita ketahui bahwa arus basis adalah PBB dikurang PBE dibagi RB itu rumus standar ya. Sekarang IB sama dengan 15 kurang 0,7 dibagi 500 x 10 pangkat 3 kita dapatkan 30 mikro amper mikro artinya 30 x 10 pangkat minus 6 amper jadi beta DC 100 kita hitung IC-nya adalah beta DC dikali IB itu 100 x 30 mikro amper diperoleh 3 mili amper jadi mikro dan mili ini banyak masis satuan saya belum kuasa ya kemudian PCA sama dengan PCC dikurang IC dikali RC atau 15 dikurang 3 mili amper dikali 3 kilo ohm artinya 3 x 10 pangkat minus 3 dikali 3 x 10 pangkat 3 saling cancel pangkatnya kita peroleh PC sama dengan 15 kurang 9 volt sama dengan 6 volt 6 volt masih berada di bawah PCA cutoff artinya kalau kita set up transistor seperti ini maka dia akan bekerja jadi titiknya berada diantara titik saturasi dan titik cutoff selanjutnya titiknya tadi 3 mili amper versus 6 volt artinya sumbu sumbu Y nya 3 mili amper sumbu X nya 6 volt sekarang bagaimana kalau beta DC 50 nah sama prosedur perhitungannya sama dengan yang beta DC 100 yaitu IC sama dengan beta DC dikali B kita peroleh 50 kali 30 kali 10 baka minus 6 sama dengan 1,5 mili amper dan PCA PCC dikurangi C kali RC disini kita peroleh PCA sama dengan 15 dikurangi 4,5 volt yaitu 11,5 volt artinya apa titik ini adalah 1,5 mili amper versus 11,5 volt artinya sumbu Y nya 1,5 mili amper sumbu X nya 11,5 volt nah sekarang kita ubah lagi beta DC nya bagaimana kalau beta DC 150 nah kita peroleh IC sama dengan beta DC dikali IB sama dengan 150 ke 30 mili amper mikro kita peroleh IC 4,5 mili amper IC nya mendekati 5 mili amper di PCA sama dengan PCC dikurangi IC dikali RC kita peroleh 15 dikurangi 13,5 volt ini bukan volt ini adalah volt sorry ini volt 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 kita peroleh PCA sama dengan 1,5 volt nah dari perhitungan tadi kalau kita gambar jadi gambarnya seperti yang dibawa dia berbesar sedikit ya kita lihat disini bahwa kalau beta DC 100 dia berada di tengah-tengah ini garis beban dari 5 mili amper versus 15 volt titik Q bergerak disini jadi kenapa kita perlu mencari titik Q supaya kita memastikan bahwa apakah rangkaian ini bisa bekerja atau tidak dia bekerja sebagai penguat dia bekerja sebagai sakler tergantung di mana titik Q ketika diberi tegangan ketika dibeli supply tegangan nah disini kalau kita lihat disini nah rangkaian tadi ketiga beta DC itu itu masih berada dalam garis beban cuma ada titik Q high titik Q tengah-tengah dan titik Q low jadi kalau arus basisnya berubah-ubah maka titik Q akan berubah-ubah disini kalau arus basisnya tetap beta DC berubah dia juga berubah-ubah titik Q disini nah sekarang yang perlu kita ingat bahwa untuk menghitung titik kerja transistor ada tiga rumus penting yang perlu kita ingat yang pertama hitung IB nya IB sama dengan PBB dikurang PB dibagian RB setelah itu kita hitung IC nya IC sama dengan beta DC kali IB dan terakhir kita hitung PC nya itu PCC dikurang IC dikali dengan RC jadi yang kita cari IC IC versus PC sekarang contoh soal contoh soal misalnya kita punya rangka yang seperti ini PBB nya 15 volt RB 1 mega ohm dan RC 3 kilo ohm PCC 15 volt jika beta DC sama dengan 100 hitung IC dan PC misalnya soal seperti ini maka kita ingat rumus tadi ini rumus sederhana ada 3 IB IC PC saling berkaitan maka IB sama dengan PB dikurang PB dibagi RB sama dengan 15 kurang 0,7 dibagi 1 kasih 10 pangkat 6 ya diperoleh 14,3 mikroampere nah IC sama dengan beta DC kali IB sama dengan 100 kali 14,3 mikroampere kita peroleh 1,43 miliampere dan PCA nya adalah PCA nya adalah PCC dikurang IC dikali dengan RC jadi kita peroleh PC sama dengan 15 dikurang 1,43 dikali 3 kilo ohm kita peroleh 10,71 volt dan titik Q nya sama dengan 1,43 1,43 miliampere versus 10,71 volt nah ini kalau kita ini rangkaian ini sama dengan rangkaian sebelumnya yang rangkaian di atas ya contoh soal di atas sama ya ini rangkaian ini yang berubah disini kita berubah 1 mega ohm ya nah artinya apa selama RC tidak dirubah maka garis bebannya itu tetap ya RB bisa dirubah tapi RC jangan dirubah karena dirubah RC maka slope yang tadi akan berubah ya jadi jadi kita lihat lagi di bawah ini contoh tadi ya contoh soal nah kalau kita rubah RB nya tapi ini RC tetap PCC dan PBB tetap ya beta DC berubah kemudian RB berubah maka titik Q nya masih berada pada garis beban ya nah ketika arus IC nya melewati arus maksimum nya 5 mA tadi maka otomatis rangka ini rangka ini adalah dalam sini saturasi ya PC sama dengan 0 oke sekiranya untuk kuliah kita pada video kali ini sampai disini dan sampai jumpa pada video kuliah berikutnya terima kasih jangan lupa like share and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih